Halo guys, kembali lagi di channel youtube aku, Diyamadila Yeay Nama ku Diyah Jadi, sesuai judulnya Disini aku mau cerita Boleh gak sih lagi hamil Menyusui Nah, yang belum nonton video aku yang Ini Kalian mendingan nonton dulu Biar nyambung sama video aku yang sekarang ini Oke, ditonton dulu, oke Nah, bagi yang udah nonton Disini aku mau cerita Tapi sebelum aku mulai, kalian klik dulu Tombol subscribe-nya dimana? Sini, di bawah Terima kasih yang udah klik tambol subscribe Di luar tuh ada suara hujan Kalau kalian kedengeran tuh Hujannya lagi lumayan deras Nah Kalian tau sendiri kan Kalau misalkan udah nonton video aku Aku tuh Alhamdulillah tuh Dikasih titipan lagi sama Allah Aku tuh bener-bener gak nyangka Karena si pasiennya ini Baru delapan bulan Nih Nih si Si ganteng Baru delapan bulan Dan udah dikejutkan sama Kedatangan Adiknya Kalau kata orang-orang itu Kesendulan itu Kayak Anak aku tuh masih kecil Dan udah punya ade lagi Itu namanya kesendulan Disini aku bingung kan Aku tuh masih menyusuin Dan aku udah hamil lagi Udah baca-baca dimana-mana Udah dengerin omongan orang Ada yang bilang boleh Ada yang enggak Jadi Bener-bener pusing banget Aku dengerinnya juga Jadinya aku langsung ke Bidan yang kemarin abis ngelahirin Si Fasya Jadi aku tanya Boleh gak sih Kan aku manggil teh Boleh gak sih teh Masih hamil muda nih Dan aku masih menyusui Nah kasihan kan Kalau Fasya tiba-tiba tuh Diberhentiin asih gitu Nah si aku tuh masih deres banget Jadi aku sayang gitu Kalau misalkan buat buang Dan si Fasya Itu langsung ganti support Jadi Sebenernya itu Kata bidan aku itu Sebenernya gak apa-apa Asal asupan nutrisi kita tuh Tercukupi Makanya sekarang Kata bidan aku tuh Aku harus Bener-bener ekstra Buat makanan tuh Kayak bener-bener Buat tiga orang Aku Si Fasya Dan Dedeknya yang di dalam perut aku Jadi aku bener-bener Harus tiga kali Lebih banyak Dari makanan aku sebelumnya Nah Nah untuk sejauh ini Kan ini aku Udah hitungan sebulan kan ya Aku hamil Jadi belum ada sih Ya namanya Kayak kontraksi-kontraksi gitu Terus ya Cuma lemes aja sih Di Akunya Kayak aku tuh Abis nyusuin Jadi kayak lemes gitu Emang udah bawaan hamil Mungkin ya Bawaan hormon Jadi kayak Lemes banget Kalau abis nyusuin Jadinya Yaudah Aku kuat-kuatin Aku sehat Aku harus bisa gitu Tapi mungkin Di usia Kandungan aku Empat bulan Ke atas Mungkin aku udah Harus fokus sama Adiknya Jadi aku udah Gak nyusuin lagi Aku udah baca-baca Di usia kandungan Empat bulan Ke atas itu Jadi asinnya itu Jadi berubah Jadi asin Kentol Pokoknya Udah berubah deh Gak enak di mulutnya Si dede Dede lagi Si fasya Si abang Itu guys Jadi buat saat ini Aku masih nyusuin Sampai Mungkin Usia Kamil aku Empat bulan Dia mungkin Udah satu tahun Nih si abang Udah satu tahun Jadi udah Udah suffer Udah Gak apa-apa ya Malah sama adik ya Jadi gitu guys Mungkin segitu aja Aku nge-share-nya Sebenernya itu Kalo kita yang gak ada keluhan Kayak dari dalam proses Persalingan kemarin Gak ada pendarahan Atau apa Terus janinnya gak bermasalah Aku sih tetep lanjut Kalo misalnya Aku udah Ngerasa-ngasap Menurut aku tuh gak enak Langsung mungkin Aku mau konsultan lagi Ini kenapa Gitu Tapi untuk sejauh ini Aku belum ngerasain apa-apa Jadi aku mau lanjut Sampai Usia keambilan aku Empat bulan Nah kalo misalkan Aku udah empat bulan Mungkin si fasya Nya juga udah satu tahun Udah mulai berkurang Kayak nyusunya itu Udah mulai berkurang Gak kayak yang sekarang-sekarang ini Dia masih Doyan banget Menen Nah yaudah guys Mungkin segitu aja Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Channel untuk aku Dan share juga ke temen-temen kalian Kalian komen di bawah ini Aku nge-share apa Apa yang bangun Ceputat keambilan aku Atau aku mau chat Horror story Atau gak reaction Kalian komen aja di bawah Atau aku harus nge-vlog lagi Biar kalian tuh suka Nontonin vlog aku Dan paca Langsung aja komen aja di bawah Dadah See you di next video Selanjutnya Dadah Wow